Pesan, para perompak terbagi dua kelompok dan menghampiri kapal di waktu yang berbeda. Saat menjalankan aksinya, para perompak menggunakan senjata api, berseragam loreng, dan dilengkapi rompi anti peluru. Para perompak pun tak acak, memilih sandera, melainkan memilih perwira kapal. Mencoba merenirkan diri, tapi speed mereka lebih kuat, makanya kami didapat lagi. Jadi ada aksi kejar-kejar ya? Iya Pak, sempat. Akhirnya sampai teman yang lain diambil lagi itu gimana Mas? Langsung merapat ke kapal saya, naik. Tapi antara kelompok pertama dan kedua ini tidak ada konsultasi. Makanya ini beda kelompok. Kapal Tunda Charles dibajak oleh dua kelompok bersenjata berbeda di perairan Sulu, Filipina Selatan, Senin 20 Juni lalu. Saat itu kapal yang tengah berlayar dari Filipina Selatan kembali ke tanah air mengangkut 13 awak. Saat melintasi Pulau Jolo, kapal Charles dibajak dan tiga orang ABK diculik oleh kelompok bersenjata. Setelah kejadian tersebut, kapal dilepas berlayar dengan sisa 10 ABK. Di dalam perjalanan, selang satu jam kemudian kapal Charles kembali dibajak kelompok bersenjata dari arah Pulau Simisa. Empat orang ABK diculik. Kelompok tersebut kemudian melepas kapal dan sisa 6 ABK kembali ke Indonesia. Kenama ABK kapal Tunda Charles kini masih dikarantina di Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan. Karena tidak dilakukan di Ruang Intelijen Lanal Balikpapan, para ABK dimintai keterangan seputar kronologis kejadian. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.